Bupati Bangka Tengah Al-Ghavri Rahman menyerahkan penghargaan satya lencana dari Presiden ke-179 orang ASN di Bangka Tengah pada Jumat 17 Juni 2022. ASN tersebut telah mengabdikan diri sebagai abdi negara dalam kurung waktu 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Bersamaan dengan itu, Bupati juga memberi cindra mata kepada 40 ASN di Kabupaten Bangka Tengah yang memasuki masa pensiun. Wujud terima kasih atas pengabdian para ASN yang telah memasuki masa pensiun, Bupati Bangka Tengah Al-Ghavri Rahman memberikan cindra mata kepada 40 ASN. Penyerahan cindra mata tersebut dilakukan bersama dengan penyerahan penghargaan satya lencana dari Presiden kepada 179 orang ASN di Kabupaten Bangka Tengah pada Jumat 17 Juni 2022. Penghargaan satya lencana diserahkan kepada ASN yang sudah mengabdi dalam kurun waktu 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Dalam kesempatan ini, Al-Ghavri Rahman mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk motivasi kepada para ASN agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Dirinya pun mengajak seluruh ASN agar dapat memberikan kontribusinya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Saya tadi sampaikan, ayo teman-teman semuanya, ini adalah motivasi untuk membagikan kita semuanya. Anak cucu kita nanti menjadi cerita bahwa neneknya, atoknya, bapaknya itu memberikan penghargaan, diberikan penghargaan penilaian dari orang lain, sebuah penilaian yang luar biasa dari bapak-bapak Indonesia. Tapi juga sebagai batu peringatan ya, bagi yang lainnya, ayo kita memberikan yang terbaik, ya sebagai hawa aparatus sipil negara, sebagai aparatus sipil masyarakat, pengakli masyarakat. Jadi harus kita biarkan kegiatan kita, kerja kita, kita termotivasi. Ini juga bagian dari untuk memotivasi teman-teman ASN lainnya. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berharap para ASN dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News, melaporkan.